LISKA! Nuri! Disini, disini, mampir, mampir! Bebski! Tunggu! Jangan lama-lama ya! Kita mau nonton Biosko! Iya, iya! Gak sabar banget sih! Orang aku baru... Tungguin baru juga! Semoga... Feeling aku ini gak jadi kenyataan! LISKA! Ya ampun, Liska! Kamu cantik bener! Makasih ya, Nur! Uang satu juta yang kemarin kau kasih, aku beliin baju! Liska! Sini, sini, sini! Liska, aku mau nanya! Tapi, kamu jangan marah ya! Sebenernya, kamu itu tinggal di mana sih? Sebenernya, aku tinggal di bawah Ampera! Apa? Di bawah Ampera? Di kolong jembatan ya? Di kolong itu? Iya, aku tinggal di kolong Ampera! Ya sudah! Mulai sekarang, kamu tinggal di rumahku aja ya! Kamu itu udah kuanggap sebagai adekku sendiri! Bebski! Ayo! Udah telah nih nonton bioskopnya! Engga! Ayo Bebski! Ayo Bebski! Iya, iya Bebski! Tapi, ke rumah dulu ya! Yaudah, ayo Bebski! Nur! Parkirnya? Tinggalin aja! Kamu itu nggak cocok jadi parkir! Kamu itu cocok menjadi adek aku! Ya! Yeay akhirnya aku naik mobil gak markir lagi Bebski aku pipis dulu ya Mami Mami lagi ngapain Lagi santai Niki Aku kuisi dulu ya Mami Pantah Mami, aku mau ngomong nih Boleh nggak, Liska tinggal di sini Mami nggak bisa mastiin Siniin dulu Nuk, Mami mau ngomong Liska, tunggu bentar ya Nuh, kamu jangan asal-asal masukin orang Kita nggak tahu dia siapa Oh, Mami, tinggal Dia tuh orangnya baik, percaya dia sama Nuri Yaudah, terserah kamu aja Mami mau akhisan dulu Mami, aku mau nonton sama Kiki Barengan aja ya Yaudah, nanti bakheng aja ya Oke, Mami Liska, aku mau minta tolong ya Tolong, ditip rumah sebentar Soalnya, aku udah janji sama si Rizky Buat nonton bareng Terus, aku mau ngecit rambut aku warna hitam Karena, aku mulai sekolah offline Ya, nggak apa-apa Kamu percayakan sama aku Nanti, aku bantu beres-beres rumah ya Makasih ya, Liska Aku pergi dulu Yaki, ya, Mom Enak banget, Bebski Naik mobil kamu Iya dong Yuk, masuk Yuk Eh, 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 Ki Ini mobil apa, Ki? Terus Modelnya Tahun berapaan? Ini mobil opaku, Mami Mereknya Adatsun Mobil ini Tahunnya 1975, Mami Mobil antik, loh Mami suka banget, Ki Dengan model mobil ini Ya sudah, Mami Yuk, masa Yuk Bebski, aku pulang dulu ya Udah malam Eh, Bebski Ngomong-ngomong Kamu bagus ya Kalau rambut kamu diitamin lagi Iya lah, Bebski Kan aku mau sekolah offline Yaudah, hati-hati ya Ya sudah, ya sudah Kalau kamu mau pulang Hati-hati ya Kak Nuri udah pulang ya Aku sudah beres-beres rumah Ya sudah, aku pulang dulu ya Yakin Pulang, Mami? Iya Dami Nah, hati ya Ya Ini seru banget Ini TV-nya tipis banget Ada tombolnya lagi Apa ini? Wah Emas Seru juga ya Kalau jadi anak orang kaya Sudah keduga Mana sapu ini? Bebski Aduh, Nuri masih tidur lagi Mana ada pacarnya datang Bebski Masuk, Nuri masih tidur lagi Masuk, Nuri masih tidur lagi Masuk, Nuri masih tidur lagi Karena baru pertama kali kau masuk rumah mewah. Di satu sisi, Nuri adalah teman terbaik aku. Jadi, kau sudah tahu semuanya. Apapun itu, cara kau salah. Nuri sudah baik sama kau. Tidak sepantasnya kau melakukan itu pada Nuri. Setelah apa yang Nuri lakukan ke kau, pergilah dan jangan kembali lagi. Kau tidak tahu ya, dengan anak jalanan. Kau juga tidak tahu aku siapa. Jangan mengancam aku. Aku tidak takut kalau aku benar. Pergi ke sana. Aku akan menjelaskan semua ini pada Nuri. Atau kau akan kelapor ke pihak berwajib. Pergi ke sana. Lihat aja kau nanti. Kasian sih tukang parkir itu. Tapi, kasian juga si Nuri. Apaan itu? Deketin enggak ya? Tapi bahaya nanti. Apaan ini? Orang ini? Cepat banget. Kok tidak mikir ya? Aku baru saja bahagia mempunyai kakak perempuan. Oh, ini yang ngusir kau dari rumah orang kaya itu. Aku enggak ngusir, kak. Tapi kau enggak tahu diri. Tapi kan aku bisa berubah. Enggak seharusnya kau ngusir aku. Aku minta maaf, kak. Sekarang, kalian mau ngroyok aku? Bukan ngroyok, Tapi tekstil mempunyai kakak kakak. Wah! Siapa kakak? Iska, kau bukan musuhku. Dan sekarang kau jadi musuh kau Aku sudah baik dengan kau Aku sudah percaya sama kau Nuri, maafkan aku Nur Aku yang jadi cepat kaya Aku sudah memberi kau kesempatan Asal kau tahu Semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik-baik Tanpa kau harus membukul Rizky Nuri, maafkan aku Aku sudah memaafkan kau Memang kau pantas menjadi tukang parkir selamanya Nuri Amu gak apa-apa kan? Gak apa-apa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!